Allah datangkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga Dan menariknya Allah selalu punya cara untuk membuat kita bersujud kepada Allah SWT Allah memaksa kita untuk sakit hati Allah putuskan kita dengan seseorang yang kita pandang dia yang terbaik Meskipun dia rajin ngaji, meskipun hafalan Qur'annya baik Tapi ternyata misalkan tidak bisa memuliakan seorang wanita Masya Allah menetes air mata luka dari seorang wanita Seandainya wanita kemudian terluka, melakukan kesalahan dalam hubungan rumah tangga Tolong jangan salahkan wanitanya Salahkan diri kita, kenapa kita tidak mengajarkan kepada istri kita Jangan kemudian kita salahkan kamu dasar, wanita gak solehah banget Gak ngerti banget gimana muliakan suami Jangan salahkan wanitanya, salahkan diri kita Apa yang sudah kita ajarkan kepada wanita kita Terima kasih telah menonton!